Hasil pertandingan piala AFF U16 antara Timnas Australia U16 PS Timnas Malaysia U16 pada sore ini saling jual beli serangan di terik sinar matahari yang cerah di Stadium Sriwedari Surakarta Indonesia Pertandingan pada hari yang sore cerah ini dimulai jual beli serangan antara Timnas Malaysia dan Timnas Australia jual beli serangan terus mereka pertentukan hingga saling adu taktik dan strategis untuk bisa menyebol gawang masing-masing lawan terjadi persaingan yang sengit di sinar matahari yang menyengat ini senggolan-senggolan terjadi di beberapa pihak bahkan Timnas Malaysia hampir mencetak gol sedangkan Timnas Australia pun begitu juga akhirnya pada menit ke 45 menit lewat 5 menit Amlani Tatu seorang pengegol dari Australia berhasil mencetak gol ke gawang Malaysia hingga akhirnya di babak pertama skor 1-0 untuk kemenangan Australia kemudian di babak kedua Malaysia pun tampil menyerang sebegitu agregatnya Australia pun tak begitu pantang menyerang mereka terus mempertahankan gelarnya yaitu serangan demi serangan terus mereka pertentunkan untuk mendapatkan hasil memuaskan mereka saat ini terjadi-terjadi serangan demi mereka serangan akhirnya mereka pun begitu hasil pun begini dan begitu mereka pun terus menyerang tanpa Malaysia begitu semangat untuk memenangkan pertandingan ini sementara Australia terus mempertahankan gelarnya agar bisa menang mereka pun terus melanjutkan pertandingan di menit ke 70 pertandingan terus berlanjut dan terus berlanjut di menit ke 80 hingga akhir peluit dibunyikan kemenangan itu pun terjadi dan apapun itu hasilnya mereka pun memberi semangat untuk pemain mereka masing-masing dan hasil pun ini pun mereka pun lakukan agar bisa memenangkan pertandingan ini selamat untuk Malaysia dan Australia